Nah ini sudah matang semua, kita masukkan cumi-cuminya Gak usah dikasih air ya, karena cumi-cuminya akan keluar air yang banyak Halo sahabatku, apa kabar? Semoga sahabatku sehat selalu dan bahagia Ketemu lagi dengan saya, Koko Edy, chef yang terapal-apal sedunia Sahabatku, kali ini saya mau memasak cumi hitam Cumi-cumi yang tintanya tidak dibuang gitu ya, nanti akan saya makan dengan nasi dan megono Yuk kita lihat apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara memasaknya Bersama chef abal-apal, semua sahabatku bisa memasak Dan berikut ini adalah bahan-bahannya 600 gram cumi-cumi yang sudah dibersihkan 50 gram bawang merah 50 gram bawang bombay 3 butir kemiri sangrai 2 siung bawang putih 2 batang serai 10 gram lengkuas 3 lembar daun salam 3 lembar daun jeruk 2 buah jeruk limau 1 buah tomat merah 50 gram cabai hijau besar 30 gram cabai rawit hijau 5 gram kaldu ayam bubuk 15 gram gula pasir 5 gram garam Dan setengah sendok teh lada bubuk Mari kita mulai memasaknya Sahabatku, ini cumi-cuminya sudah saya bersihkan Tulang punggungnya sudah dibuang Perutnya sudah dibuang, hanya sisakan tintanya saja ya Jadi bersihnya gampang banget Sekarang saya mau mempersiapkan bumbu-bumbunya Bawang merah diiris-iris saja Setelahnya kita keprek seperti ini ya Lengkuasnya kita tipis-iris tipis-tipis Ini lengkuas tanaman sendiri sahabatku Baru panen ini Bawang putihnya diiris juga Buah tomatnya kita potong asal-asal saja Kemirinya kita tumbuk sampai halus Cabai hijaunya kita iris tipis-tipis Seperti ini sahabatku Bagi sahabatku yang tidak suka pedas Cabai rawitnya bisa di-skip ya Saya karena doyan pedas Saya kasih saja cabai rawit Dibelah dua saja sahabatku Dibelah dua saja sahabatku Jeruk limaunya kita ambil airnya saja sahabatku Kita beri minyak Sekitar 30 ml Kasih garam Sedikit Masukkan Serai Lengkuas Daun salam Eh kok daun Iya daun salam Daun-daun jeruk Bawang merah Kita tumis sampai harum Bawang merah Bawang merahnya sudah harum Kita masukkan bawang putih Masukkan bawang bombay Masukkan kemiri yang sudah ditumbuk Juga cabai hijaunya Kita tumis lagi sampai benar-benar harum Ini harum banget sahabatku Masukkan tomatnya Nah ini sudah matang semua Kita masukkan cumi-cuminya Gak usah dikasih air ya Karena cumi-cuminya akan keluar air yang banyak Nanti dia akan hitam dengan sendirinya sahabatku Kalau dimasak begini Pintanya akan pecah Tuh seperti ini ya Nanti akan berubah jadi hitam Masukkan air jeruk limau Kaldu ayam bubuk Garam Gula pasir Dan lada bubuk Ini harum banget sahabatku Kita mau icip-icip dulu Nyus merku nyus Enak banget Sahabatku Cumi irengnya sudah matang Ini harum banget sahabatku Ada asem manis Guri Pokoknya ini cumi hitam Yang paling lezat Sahabatku Cumi hitamnya sudah matang Lihat sini sahabatku Lihat sini sahabatku Ini aromanya harum sekali Jadi rasanya Asin Agak ada asem-asem manis Gitu ya Ini Menggugas lera sahabatku Saya akan makannya Ini banyak banget rempah-rempahnya Banyak banget Ada bombay Cabai hijau Tomat Saya akan makan Dengan nasi Megono Sahabatku Ini namanya Megono Ini nasi merah Kita mau coba Cumi hitamnya dulu Makan sahabatku Cakep Banget Pakai nasi Jadi di video sebelumnya Sudah pernah ada Saya masak Megono Sahabatku Sahabatku Jangan lupa Nonton film Nonton film Nonton video Nasi Megono Maksudnya Cumi hitam lagi Sahabatku Pastikan Dengan timbangan yang sama Masak persis seperti ini Nanti komen ya Nanti siapa yang masak Seperti ini Tag ke instagram saya Yang paling cantik Akan mendapatkan giveaway Dari saya Ya ingat ya sahabatku Masak cumi hitam Kirim fotonya Tag ke instagram saya Yang paling mirip Akan mendapatkan giveaway Dari saya Semoga sahabatku Suka dengan video ini Semoga sahabatku juga suka Dengan resepnya Kalau suka Jangan lupa kasih like Yang baru join Segera subscribe Nyalakan belnya Comment Dan share video ini Sampai jumpa Di video berikutnya Bye bye Ini enak banget soalnya Cumi hitam Kayak gini Masaknya ya Enak banget Sampai jumpa Sampai jumpa Hmm